PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oke 295 Indonesia . . Ini event baru kebetulan, mengandalkan event di Indonesia, dan is this the first time tour? Oke, give your opinion about this event bro. Pertama, aku serang sekali boleh berada di sini, dengan berada saya Adonai. Aku serang sekali boleh melihat kontes ini, dan juga kualitasnya yang tinggi banget. Aku lihat dalam kebetatan kalian. Mungkin cuma dari aku satu kali gitu. Mungkin pada pemuda yang disini, yang baru ikut kontes pertama kali, Jangan kecil hati gitu kalau gak dapat placement atau kayak gitu. Itu gak penting. Maksudnya kalian coba untuk cari pengalaman, kenapa-kenapa untuk progres gitu. Jangan membandingkan kalian dengan orang lain. Jangan kecil hati kalau kalian gak benar. Tapi be the best version of yourself. Itu yang mengandalkan baik-baik. Itu motivasi untuk teman-teman juga yang baru ya bro. Kemudian teman-teman yang memang baru untuk berjumpa. Mungkin di sini bro, teman-teman mereka mungkin yang baru-baru hadir, support mereka. Ada motivasi bro, kebetulan bro juga mengasung situs yang benar-benar menginspirasikan teman-teman Mungkin bisa disampaikan sedikit apa yang ada di situsnya bro ya. Mungkin diantara kita juga banyak yang sebenarnya tujuan bukan untuk tanding sih. Dan sebenarnya fitness dan kehidupan sehat atau maupun kita bicara tentang bodybuilding. Itu gak cuma untuk tandingnya di sini. Sebenarnya kita tanding sama diri kita sendiri. Maksudnya kita di gym atau sebenarnya tujuan itu supaya kita menjadi lebih baik daripada kemarin sih. Itu harus menjadi tujuan kita. Dan supaya kita menjadi the best of ourself. Bukan orang lain. Bukan kita mau lebih gedean daripada orang lain. Lebih kira daripada orang lain. Itu sama sekali gak mungkin. Jadi fokus lebih besar. Itu benar-benar yang paling baik. Inspiring sekali. Kata-kata ini jarang sekali keluar di dunia nyata. Itu ada di situsnya. Kalau mau subscribe sekarang biar jadi one of the fans of Bobby. Sekali beri tepuk tangan dong untuk Bobby. Inspiring banget. Dan rising. The next rising song. Jadi dua kali kita ketemu lagi di alam sutra. Di ajak orang tau aja. Sekarang gak orang tau aja. Mas Ade. Mas Ade. Masih. 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 Kita ada pendapatnya ini. Kemarin kita gak ada dengan acara yang berbeda. Kemudian kali ini kan salah satu brand yang belum punya nama nih Mas Ade. Oh iya iya. Tapi di luar. Kalau kita lihat di salah satu situs penjuangan sabermen.com. Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade. Setelah dia mengarahkan keempatan. Walaupun dengan nama lain. Mas Ade. Mas Ade. Banyak. Banyak. Mas Ade. Kalau melihat badannya anak-anak tadi sudah tidak perlu nasihat lagi, badannya sudah bagus-bagis. Saya ucapkan selamat kepada MuscleTech, kepada Aum Sport, atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan tambah perihal lagi ya, buah efeknya. Teman-teman sekali lagi bersyukur kita punya fitness festival. Zaman dulu kita mungkin punya acara pertandingan, tidak ada yang nonton, tidak ada yang datang. Tapi sekarang luar biasa sekali. Zaman dulu juga mungkin cuma Binaraga, dulu saya sama Kang Benny. Boleh tepuk tangan buat Bang Benny Cipta, Bang? Ya, ini Kang Benny nih, kalau temen-temen harus tahu. Benny Cipta adalah juara nasional kelas 85 kg, boleh tepuk tangan dulu dong. Sekarang pernah supaya sih. Tahun 1985an kira-kira. Aduh! Pertama kali saya diajak Binaraga, saya kancutnya pinjem dari beliau. Ya bener ya Ben ya? Dipinjem ini ya, jadi luar biasa sekali perjalanannya. Sekarang kita disini udah luar biasa ya, teman-teman, anak-anak dengan teknologi yang semakin baik. Dengan informasi semakin baik, edukasi semakin baik. Mudah-mudahan itu justru malah memotivasi kita. Malah kita jadikan kekuatan, jangan jadi kelemahan ya. Setuju ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat buat Bobi juga, terima kasih Bobi datang kesini juga memeriakan acara ini. Saya rasa kalau kita lihat badan-badannya kita kalah semua ya Bobi sama teman-teman disini ya. Tapi satu hal yang bisa teman-teman pelajarin dari Bobi saya rasa adalah Bobi salah satu daripada kepermanfaatan kita kan adalah berbagi ya betul ya. Bobi punya YouTube channel, nah jaringnya yang simple, sederhana. Anak-anak disini bahkan lebih jago lagi dan sebagainya. Saya rasa justru saya memotivasi teman-teman untuk sebanyak mungkin mumpung sekarang ada social media, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Manfaatkan kita berbagi semuanya. Semakin banyak orang yang bisa punya badan yang sehat, semakin banyak orang yang bisa punya yang ikut fitness dan sebagainya. Semakin membantu secara umum, terutama kalau kita bicara negara punya intikat baik, memberikan biaya penggantian pengobatan. Sekarangnya sakitnya udah makin banyak, jadi biayanya defisit negaranya lama-lama ibaratnya dirong-rong. Biayanya harusnya buat pembangunan, pendidikan, buat olahraga, buat kesehatan, buat yang lain. Tapi biayanya habis buat kesakitan. Jadi mudah-mudahan anak-anak fitness menjadi contoh daripada poster boy-nya sehat. Bugar nilainya udah 10, sehat nilainya 0, tidak sakit katanya. Sakit nilainya minus. Jangan sampai punya badannya bagus, bugar tapi sakit-sakitan gak mau. Tapi justru badan bagus dan bugar itu memang kecerminan daripada karena kita kualitasnya nampak sehat. Saya ucapkan selamat buat teman-teman. Tadi saya setuju sama Bobby yang tadi belum dapet placing, yang kalah, belum dapet menang. Istilahnya gak usah khawatir. Tepat sekali kata Bobby, kemenangan sesungguhnya bukanlah pada saat dimana kita lebih baik dari orang lain. Tapi daripada kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Di sini pasti saya yakin dulu ada yang kurus banget. Kayak saya lahir 2,5 kg. Umur 10 tahun beratnya cuma 55. Lalu umur 16-17 tahun beratnya cuma 55 kg. Habis itu pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Saya yakin di sini teman-teman banyak yang mengalami hal yang sama kayak saya. Di sini ada beberapa senior-senior teman-teman kalian yang juga atlet-atlet nasional. Wah bisa sebutin deh salah satu. Kalau dari juri aja nih ada taat pribadi boleh turun tangan buat taat dong. Wah taat udah lama ya Ateah kita ya Ateah? Luar biasa. Kalau taat apa?